Tribunars Momen Piala Dunia 2022 menjadi kesempatan bagi sejumlah tempat untuk menggelar nonton bareng atau nobar. Namun ternyata untuk menggelar nonton bareng Piala Dunia 2022 Qatar ini tak bisa sembarangan dan memerlukan izin terlebih dahulu Tribunars, yakni dari pihak Indonesia Entertainment Group atau IEG selaku pemegang hak resmi gelaran Aikbar sepak bola 4 tahunan ini. Dilansir dari tribunews.com, ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi penyelenggara nobar Piala Dunia 2022 Qatar. Pertama, proses perizinan menggelar nobar Piala Dunia 2022 Qatar dengan melakukan registrasi dan pengisian form yang dibagikan pihak IGE. Di mana dalam form tersebut, pihak penyelenggara harus mengisi nama venue, alamat, kapasitas, sponsorship, hingga terkait penjualan minuman beralkohol. Setelah melakukan pengisian tersebut, pihak IEG akan memberikan balasan dengan mengirimkan proposal press list yang hendak disetujui penyelenggara. Lalu yang kedua, pihak penyelenggara harus registrasi terlebih dahulu, sebab pihak IEG membutuhkan NPWP sebagai syaratnya Tribunars. Kemudian prosedur ketiga, yakni penayangan nobar Piala Dunia 2022 juga tergantung kapasitas dan regional wilayahnya. Selanjutnya, pihak IEG nantinya akan meregulasi untuk area komersial Tribunars, seperti kafe, restoran, hotel, mall, dan lain sebagainya. Apabila tidak melakukan pendaftaran, maka pihak IEG akan memberikan teguran. Namun apabila tetap dilaksanakan nobar Piala Dunia 2022 Qatar, maka akan diberikan sanksi. Perihal nobar Piala Dunia 2022 Qatar ini akan dipantau langsung oleh pihak IEG yang sudah memiliki tim dan pengecara Tribunars. Sehubungan dengan penayangan FIFA World Cup Qatar 2022 di beberapa platform Surya Citra Media, pihak IEG mengungkapkan bahwa hak penyelenggara nonton bersama di area publik sepenuhnya milik pemegang hak siar. Oleh karena itu, pihak yang berniat mengadakan nobar di area publik harus memiliki izin dari PT Indonesia Entertainment Group dengan mengirimkan email atau kontak ke pihak IEG. Diketahui sebelumnya, pertandingan Piala Dunia 2022 ini telah berlangsung sejak tanggal 20 November hingga 18 Desember 2022 mendatang. Dalam gelaran ini ada sebanyak 64 pertandingan yang akan dilakukan Tribunars, baik dari babak penyisihan hingga final nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!